Hai mandiin Black Dog lor Hai baru ini masuk ke pencucian dari kemarin pas ke bengkel tuh lor sekarang aku steam pagi ini aku nyuci Black Dog di pencucian ya karena dari kemarin belum pernah dicuci terakhir sebelum aku bengkel ini tuh sempet aku cuci ya lor tapi karena tidak punya alat ya sudah akhirnya saya tadi pagi mampir setelah pengiriman barang terus mampir di pencucian ini untuk mencuci Black Dog mandi-mandi selamat pagi lor ini aku lagi berkesibukan rutinitas harian ya ini aku lagi beres kirim packing barang ada yang beli dagangan pagi-pagi Jadi kalau aku langsung ada yang order langsung dia langsung transaksi langsung aku kirim lor nah jadi kadang sehari kalau ada yang beli orang lima orang ya kadang pengiriman pagi siang sama sore gitu tiga kali pengiriman dalam sehari Hai dan ya inilah rutinitas seharianku di luar musik ya jadi ngantar anak sekolah tadi udah jam setengah 7 pagi jam 6.15 lah udah ngantar anak sekolah terus dua-duanya udah tahan ter terus pulang ikutan beres-beres di rumah habis itu packing barang terus kirim barang terus sekarang aku mampir di pencucian lagi nyuci Black Dog ini aku coba pencucian baru disini karena disini jarang yang bisa nyuci motor ya lor jarang banget pencucian yang ada menerima nyuci motor itu jarang banget jadi aku nemu ya nggak jauh dari tempat pengiriman tadi yaudah aku mampir sekalian karena Black Dog belum dicuci belum di steam ya ikutin ya seperti pencucian lainnya lor sama halnya disini juga disemprot pakai itu ya sabun atau salju istilahnya ya kalau disini ternyata bisa dua kali disemprot lor berarti bersih ya lor ini lagi dikasih sabunnya atau semprot salju istilahnya kenapa sih kok harus ke pencucian apakah males jawabannya tidak lor bukannya aku tuh males tetapi kadang perpikiran kalau dicuci sendiri itu bener-bener tidak 100% bersih ya lor karena aku enggak punya alatnya jadi kalau memang motor itu memang harus disemprot jadi kotorannya bisa turun semua lor dan ya hitung-hitung aja bagi-bagi rezeki kepada mas-mas yang bekerja di pencucian ini lor gitu yang penting kan kalau dicuci kayak gini bersih jadi kalau dicuci sering dicuci itu menghindari karat juga lor karena Black Dog ini hampir 98% bersih semua ya besi semuanya 98% jadi biar nggak karat gitu lor tempatnya luas ya lor sampai belakang sana nih lor jadi nyucinya disini terus di belakang steamnya di belakang sana nah ini disemprot yang kedua kalinya lor pakai sabun alias salju kelihatan ya putih-putih meleper gitu ya lor biar bersih mengkilat dan ginclong dua kali lor asik nih berarti pencucian setelah disemprot digosok lagi lor berarti dua kali juga ngosoknya ya wah keren banget nih masnya nih telaten banget nih ya thank you ya mas ya ini pencucian recommended kulit banget nih berarti ya dua kali digosok dua kali disemprot sabun dan dua kali digosok lor ya asik banget nah kemudian disemprot pakai air lagi ini juga yang malah kalau semprot air yang ketika kalinya ini ya ketika kalinya disemprot pakai air dibilas bersih lor di bawah tekanan lor setelah beres dicuci bersih blackdog dibawa ke belakang lor untuk dilap pakai kanepu kering atau dikeringkan nah ini proses selanjutnya ya nih tempatnya gede banget ya luas beres banget dan bisa untuk apa steam juga ternyata kayaknya memang fasilitasnya komplit lor yaudah aku duduk sini sambil menunggu beres saya perhatikan dari tadi masnya ini bener-bener telaten pelan-pelan bersihnya dan bener-bener sangat bersih lor jadi aku juga pastinya akan kasih tips ke ke apa ya kemasnya ini tip ya yaitu kom komisi ya kayak itulah beda di harga pembayaran nanti aku akan kasihkan terpisah lor nah ini proses disemprot pakai air ya lor pakai udara supaya yang dicelah-celah itu yang susah dilap itu airnya muncrat atau hilang atau jatuh lor disemprot-semprot bagian atas dan mesin bawah juga yang susah dijangkau pakai lap jadi biar kering bersih dan tidak meninggalkan air yang masih belum kena lap ada yang merubah fokusku penglihatan lor ternyata Mas ini punya tattoo berlogo slang pada akhirnya aku bertanya-tanya kepada masnya apakah Mas ini fansnya Sleng atau Slengker boleh aku rekam tatonya mohon tunjukin dan nanti aku salamin ke Sleng aku kirimin ke om-om Sleng dan akhirnya aku upload Instagram dan dinotis sama mas Bim Bim dan kakak dan yang lainnya akhirnya beres juga lor playdog sudah bersih dan gian teng yuk kita pulang sekarang kegiatanku aku akan mencuci baju kalau nggak makan dulu belum makan ya jangan di skip ikutin terus saatnya makan dulu lor nih tadi istri kuda masak kalau pagi tuh aku sarapan udah sarapan misalnya pakai roti itu kayak gitu atau telur biasanya tapi itu kan pagi banget sebelum ngantaran anak-anak sekolah nah kalau jam segini aku makan lor jangan sampai telat makan biar lambungnya tidak sakit makan dulu ya menu sederhana aja lor tapi istimewa bagi saya ini masakan istri cumi pare ya cumi pare pakai tempe goreng tidak pedas lor ya sudah selamat makan lor nah sekarang saatnya nyuci lor nyuci baju aku nyuci sendiri lor ya ini tak spill ini jugianku lor nggak banyak karena aku nyuci dikit-dikit lor biar nggak penuh sudah tak cemur lor nih cemuranku nah mantep kan nyuci sendiri lor gitu ya sekarang lanjut aktivitas yuk nah lor beres nyuci beres nyuci gini biasanya aku langsung lanjut dagang lagi ya ini aku dagang lagi posting-posting barang yang baru dan juga jawab jawabin chat-chat yang masuk baik itu di marketplace atau Instagram karena aku jualannya hanya di Instagram sama marketplace jadi buat kalian juga yang mau jajan bisa ya langsung follow aja nih yang udah tertera nah ya kegiatan sehari-hari seperti itu rutinitas nah terus ditanya untuk permusikanya apa kadang disela-sela kayak gini aku gitaran terus juga update melihat-lihat di mensos lagu-lagu baru atau apa ya sambil mengerjakan ini itu aku juga bisa update sesuatu atau perkembangan musik yang baru baik di industri musik nasional ataupun internasional gitu lor eh pekerjaan sorang bapaknya seperti ini terus nanti agak siang nih kalau ada orderan aku packing lagi terus aku berangkat kirim lagi siangnya terus nanti setelah itu kalau ada balik lagi terus nanti kalau ada orderan lagi aku packing lagi sekalian ngirim sorenya sekalian jemput anak-anak kayak gitu jadi pas jemput anak-anak itu sudah sore ya lor karena anak-anak tuh minimal pulangnya habis asar sekitar jam setengah empat kalau ada ekstra kulikuler ya jam lima kayak gitu lor gitu jadi nanti mahrif juga udah agak santai karena pengiriman sudah tutup tuh biasanya makan malam terus istirahat kadang nonton youtube atau ya pokoknya kegiatan yang santai lah gitu tapi di setelah-setelah santai itu juga masih bisa menjawabin karena pada kenyataannya sore malam itu juga pada ngechat lor untuk menanyakan barang masih ready atau enggak blablabla kadang kalau kalau kayak jaket kayak kaos kayak hoodie dan yang lain-lain itu kan mereka minta minta diukurin ya ukurin ukuran lingkar dada gitu-gitulah jadi aku harus ukurin karena di deskripsi produkku sengaja tidak tak tulis panjang atau lebar karena itu biar apa ya calon konsumen atau yang mau beli itu ngechat ngechat aku biar nggak miss komunikasi karena kadang ada yang aku lupa di solotin di marketplace itu tiba-tiba ada yang co lor atau ada yang transaksi jadi barang sudah habis ataupun di instagram barang sudah habis ada yang ngechat dan mau dan tiba-tiba langsung co atau transfer nah untuk mengindari itu kadang sengaja informasi di produk itu deskripsinya nggak tak semuain jadi cuman harga size kayak gitu biar mereka ngechat biar masih ready nggak kak? nah kayak gitu gitu ya lor sempat ketiduran lor selap tidur tidur siang terus ada telepon dari anak kalau dia bilang tangannya kena bagus sedikit karena aku nelpon tadi di sekolah aku bilang nggak apa-apa udah di betadim belum? sudah yaudah nangis aku bilang nggak oh ya bagus gitu lor mau tidur aja ada aja panggilan-panggilan yang harus membuat bangun ya beginilah suka-dukanya jadi bapak ya harus kita baru siap harus selalu on call kalau ada telepon nah ini aku kebangun terus sudah sekarang lanjut dagang lagi dan tadi tak buka masih ada yang nanya-nanya aja belum order jadi siang ini kayaknya nggak ngirim tunggu sampai sore kalau ada order berarti aku sekalian kirim sekalian jemput anak sekolah beres jemput anak lor ini sekarang jemput jemput yang satunya lagi jemput ponakan udah di sekolah ponakan mesti menunggu di parkiran sampe angin lor sampe angin lor sampe angin lor wih wuh pulang sekolah langsung minum 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 karena tangannya yang kena paku liatin nggak apa-apa itu dang nah yang penting udah diobatin adeku diobatin oh no lor jam-jamnya jemput nih lor jam-jam jemput masih rame disini lor tuh masih rame disini masih rame tuh pada pulang tuh masuk pada main di lapang ada yang nunggu di parkiran ada yang di lapang ini langsung main handphone ini lor oh alah nah ini anakku minta jajan lor disitu di depan ada satu kantin yang khusus menjual minuman dan snack gitu lah jadi aku mau cari snack dan mungkin sedikit cemilan karena anakku minta minuman yang seger-seger gitu lah tapi aku tuh sebenernya jarang minum-minuman yang gula-gula buatan gitu ya kalau teh ya senengnya minum teh gitu lor jajan dulu ya mbaknya mana ini jajan-jajan lor ini mau gak apa itu oreo enak oreo iya bentar tuh ludes lor beres makan sore sambil nonton eggie tea sudah di rumah sudah sampai rumah kerjaan jemput anak-anak udah selesai barusan udah makan sore juga atau makan malam ya karena aku kalau malam udah gak makan lagi loh menjaga berat badannya jadi kalau makan jam segini atau jam limaan seperti ini udah makan paling telat gitu sampai rumah yaudah kegiatan sehari ini seperti itu dan itu diulang-ulang terus mungkin penambahannya kalau pas lagi ada perlu ke studio ke tempat pilih baru ke studio gitu ya biasanya rekaman atau ada janjian sama temen untuk soal kerjaan di proyek musik atau hal-hal lain video ya videografi karena aku juga buka jasa videografi juga disini kayak untuk video klip aja ya seperti itu jadi begitulah keseharian saya yang ekstraordinari biasa banget lah gak spesial-spesial amat menurut kalian pastinya mungkin berbeda ya setiap orang punya aktivitas masing-masing setiap bapak punya kesibukan masing-masing tapi apapun itu pesan saya pokoknya tetap semangat jalani kehidupan bersyukur yang penting dikasih kesehatan rezeki sudah alhamdulillah banget besar kecilnya banyak sedikitnya disyukurin lor gitu ya ya inilah buat bapak-bapak yang kuat di luar sana atau yang nonton video ini pokoknya selalu semangat terus jangan pantang menyerah hari ini besok kita gak tau hari ini kita udah tau besok kita gak tau lusa gak tau yang penting kita positive thinking aja selalu berjuang dan bergerak karena kalau gak gerak kita gak akan bisa menafkai anak istri ya oke terima kasih udah nonton thanks for watching jangan lupa subscribe bantu channel ini supaya besar di like juga boleh di komenin aku juga tambah senang apalagi di share ya matur nuwun jangan sampai bertemu di episode besok